Hai anak-anak yang tengah bermain Assalamualaikum Hai itu namanya pangkal ketawa doa jabatan tinggi satu kalimat pensiun takut sekali tuh di ngarep-ngarep MPP waduh masa perpanjangan masa perpanjangan pensiun tetap aja terbatasnya terbatas Hai kalau enggak kuat-kuat mental power sindrom deh wakala sallallahu alaihi wasallam mantakabbaro alal fukoro ila anahullah siapa yang menyombongkan diri kepada orang miskin Allah kutub enggak boleh kita nih saya kasih contoh nih Hai di zaman Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu saat itu yang menjabat gubernur adalah Amrubin As salah seorang sahabat Nabi ini bukan perkara Amrubin Asnya anaknya Amrubin As bersikap arogan suatu ketika Arab badawi Arab dusun anak Arab miskin lewat nggak kena penapnya ditempeleng lah tuh orang miskin bingung sesalah apa kalau emang saya badannya itu memang udah cetakannya begini salah apa saya dia nggak terima dia lapor kepada Umar bin Khattab terima tuh laporan Umar bin Khattab kirim surat ke gubernur Amrubin As ya kalau Umar bin Khattab cuma kirim surat doang bukan manggil gubernur bukan enggak ada lagi cerita Amrubin As Hai paham nggak cerita Amrubin As dikirimin surat enggak di tegur Anda punya anak Arogan Hai anak orang miskin lewat ditempeleng tidak bisa begitu lalu bagaimana proses selanjutnya kisos terima enggak si korban ditempeleng enggak terima orang kagak salah apa-apa tempeleng lagi hai 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 kalau hukum tidak memandang bulu walaupun itu anak pejabat kalau salah tegakkan hukum tempeleng lagi Hai ya kalau akhir zaman Hai satu ada kerumunan satu ada kerumunan yang satu disalahin yang satu ini dilindungi undang-undang berarti pilih 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 nah disitulah kata-kata Umar bin Khattab diabadikan mata istabat kumun nasa waqat waladat hum hummahatuhum akrora semenjak kapan kalian memperbudak manusia padahal mereka dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka semenjak kapan orang miskin lewat kok sombong banget ditempeleng Umar bin Khattab kasih pelajaran Hei korban kamu terima ya saya kagak salah ditempeleng bales tempeleng lagi tupak diem tuh anaknya Amar bin As harus ada sok trafinya nggak harus begitu yang terakhir waman takab baro ala ulama saya ulangin waman takab baro ala ulama siapa yang nyombongin diri kepada ulama siapa yang nyombongin diri kepada ulama akhzahullah Allah hinakan dia tungguin aja kalau Allah udah hinakan dia Allah punya hak Allah taruhin di hati manusia-manusia kagak demen sikap arogansi sewenang-wenang sewenak dewe itu rakyat melihat sama-sama udah kagak demen deh kan di hadith kursi disebutkan Allah bilang sama Jibril Jibril aku cinta si fulan cintailah kamu Allah cintai si fulan Jibril ikut cintai si fulan tuh karena ketakwaan kesolehannya orang Jibril dia sebagai pemimpin para malaikat ngomong sama malaikat di langit eh malaikat Allah cinta si fulan aku di perintah mencintainya maka kalian cintailah dia malaikat di langit mencintai si fulan lalu malaikat di langit koordinasi sama malaikat di bumi eh malaikat di bumi jibril perintah kami mencintai si fulan maka cintailah kalian si fulan malaikat di bumi menghimbau menyuruh kepada makhluk manusianya hewannya cintai si fulan jadi kalau masalah mahabbah kagak bisa dicopot-copot anda boleh copot baliho tapi anda nggak mampu mencopot mahabbah kami kepada ulama betul nggak kenapa emang dari sononya Allah ditanemin tapi kalau dibalik Allah bilang Jibril saya empat masih pulang empat juga kamu sama dia Jibril ikut empat malaikat di langit ikut empat malaikat di bumi ikut empat binatang ikut empat manusianya wap melihatnya kok bisa begitu Allah yang tanam jadi hadis yang terakhir ini sebagai closingnya cakep nih nggak emang babnya ya waman takat baro ala ulama yang nyombongin diri ngagulin diri kepada ulama akhzaullah Allah hinain dan di dunia Allah ditunjukin hina sudah hina ya hina mudah-mudahan Allah pelihara kita biar tetap punya rasa hormat ya kita udah bukan orang alim Nabi bilang udah belajar kalau emang belum mampu belajar masih punya mahabbah sama orang alim masih bagus itu aneh emang orang awam deh mungkin kalau dikata geblek aneh geblek deh tapi aneh masih cinta sama ulama aneh nggak terima kalau ulama disakiti di zolimi itu masih ada bagusnya alim kagak belajar kagak cinta kagak apa lagi ya rabba na'tarafna bi anna na'tarafna wa anna na asrafna wa ala laga asrafna fatubu alaina taubah tahsilu kulla haubah wa asturlana al-awrati wa amini rauhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa al-ahli wa al-ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wa al-muslimina ajma' amina rabbi asma' fadla wajudam manna labi kisabim minna bil mustafar rasuli nahzabi kulli sulik salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi ida daqashis sahbihi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin saaf in saaf in ka waw